Hadis riwayat Umuh Habibah binti Abu Sufyan, ia berkata, saat Rasulullah menemuiku, aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau berminat terhadap saudara perempuanku, yaitu putri Abu Sufyan? Rasulullah balik bertanya, maksudmu, apa yang harus aku lakukan? Aku menjawab, engkau menikahinya. Rasulullah bertanya, apakah kamu menyukai hal itu? Aku menjawab, aku bukanlah istrimu satu-satunya dan orang yang paling aku senangi untuk sama-sama berbagi kebajikan ini adalah saudaraku. Rasulullah bersabda, saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku. Lalu aku katakan lagi kepada beliau, aku dengar engkau melamar durat binti Abu Salamah. Beliau berkata, putri umuh Salamah. Aku menjawab, ia, beliau bersabda, kalau ia bukan anak tiri yang berada dalam asuhanku, maka ia tidak halal bagiku karena ia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan, sebab aku dan bapaknya telah disusui oleh Suwaibah. Maka janganlah kamu menawarkan kepadaku putri-putrimu ataupun saudara-saudara perempuanmu. Sahih Muslim nomor 2626